Untuk rafting sendiri itu adalah salah satu olahraga arus deras Yang mana pengirta itu menggunakan perahu berbentuk oval Kemudian dilengkapi dengan rayung, pelampung Dan juga helm Satu perahu bermacam-macam Biasanya yang ada di Indonesia kalau menggunakan perahu rafting Kurang lebih sekitar tujuh orang yang ada di perahu Berarti itu nanti juga ada tujuh set Yaitu tujuh dayung, tujuh pelampung, dan juga tujuh helm Dan sebagai alat bantunya biasanya digunakan oleh seorang skipper Nanti yaitu adalah ada throwback atau tali lempar dan juga ada juga footline Yang nanti digunakan untuk membalikkan perahu ketika terjadi sebuah eksiden Yang membuat perahu itu terbalik Melungkup Nah untuk membalikannya menjadi seperti sepuluh lagi gunakan kepercayaan satu Oke kita bahas satu persatu dari alat yang digunakan Perahu yang pasti nanti untuk membawa Awak perahu dari stans yang kepedis Kemudian ada dayung Dayung ini sebagai penggerak Yang menggerakkan lajur perahu ke tanah atau kemikiri Untuk melewati jeram yang ada, melewati rintangan, melewati strener Kemudian ada juga pelampung Itu alat pelindung badan, alat pelindung diri Yang membuat perahu nanti ketika terjatuh misal Itu bisa menapung Dan juga ada helm Itu untuk melindungi kepala dari strener Atau ketika terjatuh nanti ada stopper dan sebagainya Sehingga kepala terlindungi dengan helm tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!